Kita ke informasi lainnya, sejumlah kejanggalan muncul. Usai salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Elias Perong ditangkap. Sederet cerita diungkap pihak terpidana soal kejadian 8 tahun silam, diantaranya soal tujuh tersangka menolak untuk mengikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP Polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Polisi terus merangkai satu persatu fakta dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki pada 2016 lalu. Salah satunya adalah fakta, 8 tahun lalu pada Oktober 2016, tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menolak menghadiri rekonstruksi yang digelar polisi. Polisi pun terpaksa mengganti peran para terpidana dan melanjutkan rekonstruksi. Berdasarkan pemeriksaan saat itu, polisi menggelar rekonstruksi sebanyak 28 reka adegan di tiga tempat kejadian. Tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan perterangan para terpidana yang baru ini. Mereka menganggap bahwa mereka tidak berkenan. Kuasa hukum menyebut para terpidana tidak berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Selain menolak menghadiri reka ulang, mereka juga mencabut pengakuan di BAP polisi karena tidak mengakui sangkaan yang dituduhkan dan mendapatkan intimidasi selama pemeriksaan. Menunjukkan lagi apa, lagi rekonstruksi, tapi karena mereka tidak merasa berada di BKP yang di sebelumnya, maka mereka menolak. Jadi kalau pemeriksaan ini menolak melakukan perbuatan pemeriksaan dan pembunuhan ini? Ya, kalau keterangan yang terakhir yang mereka sampaikan kepada dawan pendidik, tidak pernah melakukan itu karena berada di tempat yang lain. Pengacara Saka Tata, salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Ekim mengungkap, dua saksi kunci kasus pembunuhan Vina yakni AEM dan Dede tidak pernah ada di persidangan. Padahal Aeb dan Dede adalah dua saksi utama yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Saksi Aeb dan Dede menceritakan apa yang mereka lihat kepada Bapak Eki, Ibtu, Rudiana. Setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aeb setelah memperlihatkan kota apakah di sini ada keributan, Dede dan Aeb yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada, kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini kenal. Nah, Dede dan Aeb itu yang merekonstruksi seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Sementara itu, Usai Pegi Setiawan alias Perong ditangkap polisi, kuasa hukum terbidana pembunuhan Vina, Sindi Sembiring, enggan berkomentar lebih lanjut sebab tiga nama DPO tidak pernah dibahas dalam persidangan. Nama DPO muncul dari kesaksian ayah Eki, Ibtu, Rudiana yang masuk dalam berita acara pemeriksaan. Orang itu yang sekarang menjadi tiga itu tidak pernah dibahas di dalam persidangan. DPO itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan dari saksi, yaitu Pak Rudiana, orang tua dari korban. Itu bukanlah kecelakaan. Makanya bapaknya itu, Pak Rudiana, mencari tahu di tanggal 31 Agustus, beliau mendapat kabar dari Dede dan Aeb bahwa adanya suatu anak-anak yang kumpul di depan SMP 11. Penangkapan Pegi Setiawan pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki membuat kaget sang ibu. Ibu Pegi Setiawan masih meyakini putranya tidak terlibat dalam kasus ini delapan tahun silam. Kartini menyebut, Pegi Setiawan tidak berada di Cirebon saat Vina dan Eki tewas secara tragis akibat penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan geng motor. Bahkan saat rumahnya digeledah polisi delapan tahun lalu, putranya tidak berada di rumah. Tapi saya bersikir-sikir keras juga. Saya, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu? Di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Waktu penggerbegan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat. Lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah pas penggerbegan sekarang pun anak saya lagi ngecet di Bandung juga. Waktu penangkapan terakhir saya juga tidak tahu dikasih sama pengacara saya. Sementara itu polisi membantah tuduhan salah tangkap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan tersangka pelaku Pegi Setiawan dilakukan sesuai prosedur. Kasatreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, AKP Anggi, Ekooperasi Tio bilang, pengelidahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik Pegi Setiawan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus 2016 silam. Sejumlah barang bukti pun diamankan polisi, seperti ijasa, rapor, foto yang berkaitan dengan Pegi Setiawan. Penangkapan ini membuat tabir dugaan ada misal tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap. Insya Allah. Sejumlah pertanyaan muncul dalam perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk soal 3 DPO yang diduga terlibat, tetapi tidak kunjung tertangkap selama 8 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan tanyakan soal kasus yang terjadi 8 tahun silam, usai salah satu DPO atau senama PGLS Perong ditangkap. Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Syari Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Syari. Apalagi perkembangan yang terjadi terkait dengan kasus ini? Ya, kita di studio dan juga saudara selamat siang, bahwa sampai saat ini pihak kepolisian, baik dari Polda, Jawa Barat, maupun Presi Cirebon, Kota, masih terus melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap kasus yang sampai saat ini masih belum juga kunjung terbuka. Seperti apa, duduk perkaran, dan bagaimana peranganan kasusnya. Dan kami masih terus menunggu, meskipun tampak cukup lama, pihak Polda, Jawa Barat memberikan keterangan secara resmi dan cukup yang perlu dapat memberikan keterangan yang sangat lengkap terhadap kasus tersebut. Dan kami mendapatkan informasi kemarin bahwa saksi kunci, yang dirinya sebagai saksi kunci AF di Bekasi, menyampaikan bahwa dia melihat adanya kejadian yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kemudian AF memberikan kesaksian-kesaksiannya, telah melihat sepeda motor dan lain sebagainya. Namun pihak kuasa hukum terpidana, Titi menyampaikan bahwa kesaksian dari AF ini perlu dihadirkan dalam persidangan apabila memang dilakukan peninjauan kembali. Dan tidak hanya AF yang perlu dihadirkan, polisi juga perlu menghadirkan DD. Yang dua nama ini terus disebut-sebut ada dalam laporan BAP, kepolisian pada saat itu, namun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Tidak hanya itu, belakangan ini kembali muncul beberapa nama-nama yang memang diduga terlibat dan memiliki informasi banyak. Maksud kami, memiliki informasi banyak untuk membuka tabir kegelapan informasi ini. Seperti apa dan bagaimana. Beberapa diantaranya adalah Lingga dan juga Lingga alias Awad sebutannya yang itu juga sempat beredar pada saat BAP dan juga pemeriksaan di awal-awal kejadian pada saat itu. Dan kami mendengar nama-nama itu dari kuasa hukumnya. Artinya, pihak kuasa hukum juga meminta kepada kepolisian untuk terus membuka kasus ini secara terang-benerang sehingga seperti apa dan bagaimana pelaku-pelakunya dapat dipastikan secara dapat dipertanggungjawabkan. Terkait tiga DPO yang telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat berdasarkan laporan dari tahun 2016 lalu, satu DPO atas tamapegi setiawan sudah ditangkap dan terus menjalani pemeriksaan sampai saat ini. Ada pun dua DPO lainnya atas nama Andi dan juga Dani sampai saat ini masih belum dapat diketahui keberadaannya atau kami juga masih belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian yang selaku otoritas mencari dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut. Dan sampai saat ini kami juga terus berkoordinasi bertanya kepada kepala desa Banjarwangunan di mana kepolisian mencantumkan alamat dua DPO tersebut di desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Namun sampai hari ini kami mendapatkan keterangan dan jawaban dari kepala desa tempat Tulaiman menyampaikan belum ada nama dan belum, maksud kami, belum ada orang yang dituju sebagai DPO tersebut. Namun ada 25 nama yang sebelumnya disebut nama identik dengan Dani dan juga Dani. Ada pun Dani sebanyak 14 orang dan juga Dani, Andi sebanyak 9 orang. Gita.